Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu bihsanin ilayu bin din Wasallama tasliman kathiran amma ba'ad Ini adalah pertemuan yang ketiga dan sesi yang ketiga Dari daurah kitab al-usul Wa adillatuhah yang dikarang oleh syekhul islam Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman Al-Tamimi rahmahullah Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriyah Maksud kita pada Al-Aslu Al-Thani Fondasi yang kedua Pokok yang kedua Di antara tiga pokok yang disebutkan oleh Pengarang di dalam kitab ulang ini Beliau mengatakan Al-Aslu Al-Thani Fondasi yang kedua adalah Ma'rifatu dinil islam bil adillah Mengenal agama islam Dengan dalil-dalilnya Ini adalah pokok yang kedua Landasan yang kedua Yaitu tentang mengenal agama islam Dan dia termasuk Tiga pertanyaan Yang telah akan ditanyakan Di alam kubur Akan ditanya seorang hamba Madinuk Apa agamamu Maka sebuah kewajiban Bagi seorang muslim dan juga muslimat Untuk mengenal tentang Hakikat dari Agama islam Beliau mengatakan Bil adillah Dengan dalil-dalilnya Bukan berarti Yang harus dengan dalil Hanya ketika Ma'rifat agama islam Bahkan Ketika kita mengenal Allah pun Juga harus dengan Dalil-dalilnya Jadi bil adillah Sebagaimana dalam Pembukaan Risalah yang pertama Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah Wa ma'rifatun nabi'yi Wa ma'rifatun dinil islam Bil adillah Bil adillah disini Untuk semuanya Mengenal Allah Harus dengan dalil Mengenal agama islam Harus dengan dalil Mengenal nabi Muhammad S.A.W. Juga harus dengan Dalil Demikian agama kita Agama dalil Bukan agama yang Berdasarkan khurafat Takhayyul Hanya sekedar Kila waqal Nukilan-nukilan Yang tidak berdasar Semuanya berdasarkan Dalil Demikian akidah Harus didasarkan oleh dalil Bukan hanya sekedar Kurafat yang Dilontarkan Dan disebarkan Mulailah beliau Membahas tentang Makna Al-Islam Secara umum Wa huwa al-Islam Khusus Maknanya yang khusus Maknanya yang khusus Maknanya secara umum Islam adalah yang disebutkan oleh Pengarang disini Yaitu Al-Islamu Lillahi Bit-Tawheed Menyerahkan diri kepada Allah Dengan Tawheed Karena berdasar dari kata Aslama Yuslimu Islaman Artinya adalah Menyerahkan diri Seorang mengatakan Aslam tu Lifulan Berarti dia sudah Menyerahkan diri Itu asal kata Dari Al-Islam Aslama Yuslimu Islaman Artinya adalah Menyerahkan diri Kenapa dinamakan Menyerahkan diri Karena orang yang Islam Berarti dia menyerahkan diri Kepada Allah Dengan cara apa Dia menyerahkan diri Kepada Allah Bit-Tawheed Jadi Tawheed Hakikatnya Penyerah diri Hanya kepada Allah Ya Sehingga Islam Dinamakan Islam Karena disitu Ada penyerahan Diri seorang hamba Kepada Allah Dengan bertawheed Jadi Islam Ya Tawheed Inti dari Islam Disini Yaitu Al-Istislamu Lillah Bit-Tawheed Kemudian Di perinci Wal-Inkiyadu Lahu Bit-Tawheed Wal-Bara'at Minashirki Wa Ahlihi Dan Melaksanakan Lahu Untuk siapa? Untuk Allah Tunduk Kepada Allah Dengan ketaatan Wal-Bara'at Minashirki Wa Ahlihi Dan Berlepas diri Dari Kesyirikan Dan juga Orang-orang Yang melakukan Kesyirikan Inti dari Islam Itu yang pertama Kan disini Disebutkan Tiga Al-Istislamu Lillah Bit-Tawheed Wal-Inkiyadu Lahu Bit-Tawheed Kemudian Yang ketiga Wal-Bara'at Minashirki Wa Ahlihi Islam Aslam Yuslim Islaman Intinya Pada yang Pertama Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Tawheed Kenapa Disebutkan Yang kedua Dengan yang ketiga Padahal Itu masuk Di dalam Makna Islam Tunduk Kepada Allah Dengan ketaatan Masuk dalam Menyerah diri Atau bukan Masuk dalam Penyerahan Diri Antun Berlepas diri Dari Kesyirikan Dan juga Orang-orang Yang melakukan Kesyirikan Juga bagian Dari Penyerahan Diri Tapi Disebutkan Oleh Pengarah Untuk Menunjukkan Tentang Harusnya Perhatian Kita yang Besar Terhadap Dua Perkara Jangan Sampai Ada Orang Yang Hanya Mencukupkan Diri Dengan Oh Ya Saya Mengucapkan La Ilaha Allah Saya Meyakini Tidak Ada Sesembah Yang Berat Desembah Kecuali Allah Tetapi Dia Tidak Mau Inkiyad Tunduk Dengan Ketaatan Tidak 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 Supaya Menjadi Perhatian Bagi Manusia Bahwasannya Islam Bukan Hanya Sekedar Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Tawheed Atau Meyakini Bahwasannya Tidak Ada Sesembah Yang Berat Desembah Kecuali Allah Tapi Harus Disertai Dengan Al-Inkiyad Tunduk Dengan Taat Yaitu Melakukan Sholat Melakukan Kuasa Melakukan Zakat Ini Bagian Dari Inkiyad Dullahu Bita'ah Demikian Pula Harus Disertai Dengan Al-Bara'ah Berlepas Diri Sebagaimana Sudah Dibahas Pada Risalah Yang Kedua Ya Kita Harus Berlepas Diri Orang Yang Mentaati Rasul Mengisahkan Allah Harus Berlepas Diri Dari Orang Yang Memusih Allah Dan Juga Rasul Kita Harus Berlepas Diri Dari Kesyirikan Dan Harus Berlepas Diri Dari Orang-orang Yang Melakukan Kesyirikan Dan Sudah Kita Sebutkan Berlepas Diri Bukan Berarti Kita Mendolimi Mereka Ya Tapi Kita Memperlakukan Mereka Sebagaimana Disyariatkan Di Dalam Agama Kita Itu Pengertian Islam Secara Umum Dari Sini Kita Mengetahui Makna Firman Allah Sesungguhnya Agama Yang Benar Di Sisi Allah Adalah Al-Islam Agama Disisi Allah Adalah Islam Dan Disini Kita Mengetahui Bahwasanya Seluruh Para Nabi Agamanya Adalah Satu Dengan Makna Seperti Yang Kita Dan Disebutkan Oleh Pengarang Disini Karena Makna Islam Adalah Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Tawahid Dan Seluruh Nabi Dan Rasul Demikian Prinsipnya Prinsipnya Sama Yaitu Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Tawahid Tunduk Taat Kepada Allah Dan Berlepas Diri Dari Kesyirikan Dan Juga Orang Orang Yang Melakukan Kesyirikan Seluruh Para Nabi Demikian Makanya Kalau Dikatakan Agama Para Nabi Adalah Satu Yaitu Islam Sahih Dan Itu Yang Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Para Nabi Mereka Adalah Ikhwat Li Allads Mereka Adalah Saudara Saudara Satu Bapak Beda Ibu Maksudnya Bagaimana Ummah Hatum Syatta Ibu Ibu Mereka Berbeda Maksudnya Adalah Syariat Mereka Berbeda Cara Melakukan Ibadahnya Berbeda Mungkin Halal Dan juga Haramnya Juga Berbeda Dihalalkan Bagi Sebuah Kaum Dan Diharamkan Bagi Yang Tapi Wadiduhum Wahid Dan Agama Mereka Adalah Agama Yang Satu Dengan Makna Yang Disebutkan Oleh Syekh Disin Yaitu Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Tawheed Jadi Agamanya Nabi Mereka Islam Agamanya Nabi Isa Islam Agamanya Nabi Musa Islam Dengan Makna Seperti Ini Namanya Makna Islam Secara Umum Kemudian Disana Ada Makna Islam Secara Khusus Yaitu Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Maka Ini Adalah Islam Dengan Makna Yang Khusus Taib Kemudian Setelahnya Beliau Mengatakan Wahua Thalathu Maratib Dan Dia Yaitu Agama Islam Ini Ada Tiga Tingkatan Ini Termasuk Mengenal Kita Sedang Mengenal Agama Islam Tadi Dikenalkan Oleh Beliau Tentang Makna Islam Secara Umum Dan Disini Beliau Akan Menjelaskan Kepada Kita Makna Islam Secara Khusus Bahwasannya Dia Terbagi Menjadi Tiga Tingkatan Al 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 Islam Al Iman Al Ihsan Yang Pertama Adalah Islam Jadi Dalam Agama Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Ada Tiga Tingkatan Tingkatan Yang Paling Rendah Dinamakan Dengan Tingkatan Al Islam Yang Lebih tinggi Daripada Itu Al Iman Yang Lebih tinggi Daripada Itu Al Ihsan Al Islam Maksudnya Adalah Amalan Amalan Yang Dauhir Amalan Amalan Yang Dauhir Ada Sebagian Orang Dia Beragama Islam Ya Melakukan Arkan Al Islam Amalan Amalan Yang Dauhir Tapi Iman Di Dalam Hatinya Belum Sedemikian Kuatnya Tapi Dia Mengamalkan Sholat Ya Buasa Zakat Berhaji Melaksanakan Apa Yang Diwajibkan Berubah Arkan Al Islam Tapi Iman Belum Terlalu Masuk Di Dalam Hatinya Maka Ini Baru Sampai Pada Martabat Al Islam Martabat Yang Pertama Yaitu Martabat Islam Hanya Melakukan Amalan Amalan Yang Wahir Dia Memiliki Keimanan Ya Tapi Baru Usulul Iman Sanya Pokok-pokok Keimanan Yang memang Harus Di Imani Ada Pun Keimanan Keimanan Yang Mustahab Atau Yang Diwajibkan Yang Lain Maka Belum Masuk Ke Dalam Hantinya Baik Ada pun Al-Iman Tingkatan Yang Lebih Tinggi Daripada Itu Ini Sudah Sampai Kepada Amalan Amalan Yang Baltinah Bukan Hanya Sekedar Amalan Mohir Yang Dia Lakukan Bukan Hanya Sekedar Usulul Iman Ya Tetapi Dia Sudah Menambah Dengan Cabang-cabang Keimanan Yang Wajib Maupun Yang Mustahab Karena Iman Di Dalamnya Ada Nanti Akan Disebutkan Ada Arkanul Iman Ada Juga Iman Yang Wajib Dan Disada Ada Iman Yang Mustahab Orang Yang Sudah Sampai Derajat Iman Maka Dia Sudah Melakukan Yang Rukun Yang Wajib Maupun Yang Mustahab Lebih Tinggi Daripada Islam Kemudian Yang Paling Tinggi Adalah Derajat Ihsan Ihsan Artinya Adalah Memperbaiki Ahsana Yuhsinu Ihsanan Artinya Adalah Memperbaiki Amalan Memaksimalkan Amalan Kalau Dia Mengamalkan Amalan Yang Tauhir Maksimal Kalau Dia Mengamalkan Amalan Yang Batin Juga Maksimal Berarti Ini Derajat Ihsan Lebih Tinggi Daripada Derajat Islam Dan Juga Iman Iman Ada Islamnya Tapi Tidak Semaksimal Ihsan Demikian Pula Iman Tapi Kalau Derajat Ihsan Ini Sudah Maksimal Ia Di Dalam Islam Dan Juga Imannya Nanti Akan Disebutkan Juga Secara Lebih Lanjut Ketika Membah Rukun Ihsan Rukun Iman Dan Rukun Islam Berarti Tingkatan Islam Yang Dibawa Nabi Muhammad Ada Berapa Tingkatan Ada Tingkatan Tingkatan Masing-masing Dari Tingkatan Tadi Ada Rukun 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 Islam Ada Lima Ini Tingkatan Yang Maling Rendah Seseorang Dinamakan Muslim Minimal Harus Memiliki Arkan Al-Islam Shahadatu Shahadatu Alla Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Rukunnya Ada Lima Yang Pertama Adalah Shahadat Alla Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Wa 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 Yang Kedua Adalah Mendidikan Salat Wa Ita Uzzakah Yang Ketiga Adalah Mendidikan Membayar Zakat Wa Sawumu Ramadan Dan Yang Keempat Adalah Berpuasa Di Bulan Ramadan Dan Yang Kelima Wa Hajjubaitillah Ilharam Ini Adalah Dinamakan Dengan Rukun Islam Jumlahnya Ada Lima Rukun Dinamakan Rukun Sesuatu Yang Paling Penting Ya Dalam Sebuah Perkara Itu Dinamakan Apa Rukun Kalau Sampai Dia Hilang Hancur Perkara Tersebut Disana Ada Rukun Haji Di Antara Rukun Haji Adalah Wukuf Di Arafah Kalau Sampai Tidak Wukuf Di Arafah Ya Seorang Jamaah Haji Misalnya Ke Sana Pas Wukuf Di Arafah Dia Tidak Wukuf Di Arafah Maka Dia Pulang Dalam Kedan Dia Tidak Membawa Haji Jadi Rukun Sesuatu Yang Paling Penting Dalam Sebuah Perkara Bahkan Di Dalam Islam Ada Arkannya Ada Rukun Rukun Harus Kita Memiliki Perhatian Besar Terhadap Rukun Islam Karena Dia Adalah Pondasi Dia Adalah Rukun Jumlahnya Ada berapa Lima Alhamdulillah Ya Bukan Sepuluh Bukan Dua puluh Ada lima Merupakan Rukun Islam Baik Kemudian Beliau Menjelaskan Satu Persatu Dari Rukun Islam Tadi Lihat Bagaimana Beliau Perhatian Dengan Sesuatu Yang Memang Harus Kita Pelajari Harus Kita Pahami Jangan Sampai Seorang Muslim Sudah 30 Tahun 40 Tahun 50 Tahun Dia Tidak Paham Tentang Masalah Arkanul Islam Suruh Menyebutkan Rukun Islam Yang lima Dia Tidak Bisa Ya Apalagi Disuruh Untuk Menjelaskan Tentang Masing-masing Dari Rukun Islam Tadi Maka Minimal Kita Tahu Dasarnya Ini Yang Disebutkan Oleh Sheikh Kita Mengetahui Tentang Rukun Islam Maknanya Secara Singkat Sehingga Kalau Ada yang Tanya Tolong Jelaskan Ke Saya Mungkin Ada Orang Non-Muslim Yang Dia Ingin Mengetahui Tentang Rukun Islam Itu Apa Kita Bisa Menjelaskan Apa Itu Syahadat La Ilaha Ilallah Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Dan Seterusnya Minimal Seperti Yang Disebutkan Oleh Sheikh Lihat Dengan Rikas Beli Mengatakan Fadalil Syahadah Dalil Tentang Syahadat Qauluhu Ta'ala Adalah Firman Allah Azza Wajal Syahid Allah Anahu La Ilaha Illa Hua Wal Malaikatu Wa Ulul Ilmi Kaiman Bil Qist La Ilaha Illa Hual Aziz Al Hakim Dalil Dari Syahadat Maksudnya adalah Syahadatu Alla Ilaha Illallah Apa Dalil Persaksian Tidak Ada Sesembahan Yang Berat Disembah Kecuali Allah Dalilnya Apa Kita Persyahadat Bersaksi Bersumpah Berjanji Tidak Ada Sesembahan Yang Berat Disembah Kecuali Allah Ini Dalil Artinya Allah Bersaksi Kalau kita Di dunia Ada Orang Yang Kita Kenal Kesolehannya Ya Keutamaan Dia Sampai Bersaksi Berharga Tidak Bersaksanya Sangat Berharga Ini Yang Bersaksi Siapa Allahu Azza Wajan Al Alim Al-Hakim Yang Tidak Ada Kedustaan Di Dalam Persaksian Allah Kulillahu Akbar Syahadah Allah Yang Paling Besar Syahadahnya Dan Tidak Ada Kedustaan Di Dalam Ucapan Allah Allah Mengatakan Syahid Allah Allah Bersaksi Bahwasannya Tidak Ada Seseman Yang Berat Disembah Kecuali Dia Allah Ia Mengetahui Apa Yang Di Atas Dan Apa Yang Di Bawah Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Bersaksi Bahwasannya Di Alam Semesta Ini Tidak Ada Yang Berat Disembah Kecuali Dia Kalau Allah Saja Bersaksi Bagaimana Kita Tidak Bersaksi Allah Saja Bersaksi Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Kecuali Dia Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Juga Tidak Ada Keraguan Bersaksi Bahwasannya Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Kecuali Allah Allah Mengandingkan Syahadatnya Dengan Syahadat Malaikah Dan Para Malaikatnya Juga Bersaksi Malaikat Yang Jumlahnya Sangat Banyak Sekali Semuanya Bersaksi Bahwasannya Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Kecuali Allah Dan Mereka Adalah Makhluk Yang Amanah Yang Tidak Bermaksiat Kepada Allah Tidak Mengucapkan Ucapan Yang Dusla Semuanya Mereka Bersaksi Tidak Ada Sesembahan Yang Berat Disembah Kecuali Allah Bagaimana Kita Tidak Bersaksi Ditambah Ditambah Bersaksi Para 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 Ulama Yang Mereka Mereka Makhluk Yang Mulia Juga Bersaksi Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Kecuali Allah Lalu Bagaimana Kita Tidak Bersahadat Bahwasannya Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Kecuali Allah Tegak Dengan Keadilan Dengan Kebenaran Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Kecuali Dia Yang Maha Perkasa Lagi Maha Wijaksana Ditegaskan Kembali Oleh Allah Maka Ini Adalah Dalil Tentang Sahadat Yang Pertama Karena Ini Adalah Perkara Yang Penting Maka Beliau Berikan Penjelasan Disini Agak Luas Wama'naha Dan Makna La Ilaha Illallah La Ma'buda Bihaq Illallah Beliau Ingin Menjelaskan Tentang Makna La Ilaha Illallah Tadi Sering Kita Sebutkan Tidak Ada Sesembah Yang Berat Disembah Yang Berat Disembah Kenapa Disebutkan Yang Berhak Disembah Ini Penjelasan Maknanya Yaitu Makna La Ilaha Illallah Adalah Tidak Ada Ma'buda Yang Berhak Yang Disembah Bihakin Yang Memang Berhak Disembah Illallah Kecuali Allah Ini Makna Yang Benar Terhadap Kalimat La Ilaha Illallah Aib Seorang Muslim Tidak Bisa Menterjemahkan Mengartikan Dengan Benar Makna La Ilaha Illallah Sebagian Ada yang Mengartikan Apa Tidak Ada Pencipta Selain Allah Ya Atau Mengatakan Tidak Ada Sesembahan Kecuali Allah Kita Katakan Disini Ada Kekurangan Kalau Maknanya La Ilaha Illallah Adalah Tidak Ada Yang Mencipta Selain Allah Orang Orang Musyrikin Quraish Sudah Mengucapkan Ucapan Ini Sejak Dari Dahulu Tapi Ternyata Mereka Enggan Untuk Mengucapkan La Ilaha Illallah Sesungguhnya Mereka Apabila Disuruh Mengatakan La Ilaha Illallah Mereka Sombong Tidak Mengatakan La Ilaha Illallah Padahal Di dalam Ayat Yang Lain Mereka Menyatakan Dengan Jelas Bahawasanya Allah Itulah Yang Mencipta Dialah Yang Mencipta Dan Seandainya Engkau Bertanya Kepada Mereka Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Mereka Mengatakan Allah Subuh Mereka Akan Mengatakan Allah Berarti Mereka Mengakui Allah Yang Mencipta Tapi Kenapa Ketika Disuruh Mengatakan La Ilaha Illallah Mereka Enggak Mengatakan La Ilaha Illallah Seandainya Makna La Ilaha Illallah La Khaliqah Illallah Misa Itu Akan Diucapkan Oleh Mereka Berarti Makna La Ilaha Illallah Bukan La Khaliqah Illallah Taib Ada yang Mengartikan La Ma'buda Illallah Tidak Ada Sesembahan Kecuali Allah Ini Juga Dikritik Karena Ada Kemungkinan Maknanya Tidak Ada Sesembahan Yang Ada Di Dunia Ini Kecuali Itu Adalah Allah Ada Kemungkinan Maknanya Demikian Tepat Perhatikan Tidak Ada Sesembahan Kecuali Allah Ada Kemungkinan Maknanya Tidak Ada Sesembahan Yang Ada Di Dunia Ini Kecuali Itu Adalah Allah Jadi Orang Yang Menyembah Pohon Dia Menyembah Allah Orang Yang Menyembah Matahari Dia Menyembah Allah Karena Tidak Ada Sesembahan Kecuali Itu Adalah Allah Tentunya Ini Makna Yang Makanya Makanya Perlu Di Kalimat Kalimat Bihaqin Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Untuk Disembah Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Untuk Disembah Di Alam Semesta Ini Kecuali Allah Berarti Kalimat Bihaqin Penting Tidak Penting Untuk Memperjelas Makna Dari Kalimat La Ilaha Illallah Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Dan Inilah Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Ternyata Di Dalam Al-Quran Allah Sudah Membagi Sesembahan Itu Ada Dua Ada Sesembahan Yang Memang Berhak Untuk Disembah Dan Ada Sesembahan Yang Tidak Berhak Untuk Disembah Yang Demikian Karena Sesungguhnya Allah Dia Yang Hak Inilah Sesembahan Yang Memang Berat Untuk Disembah Dia Yang Mencipta Memberikan Rezeki Mengatur Alam Semesta Dia Yang Berat Untuk Disembah Dan Sesungguhnya Yang Disembah Selain Allah Maka Itu Adalah Batil Karena Dia Tidak Melakukan Apa- Apa Disembah Oleh Manusia Tapi Dengan Kebatilan Dia Tidak Berhak Untuk Disembah Makanya Maknanya Yang Benar Adalah Seperti Yang Disebutkan Oleh Syekh Dizim Tidak Ada Sesembahan Yang Berat Disembah Kecuali Allah Kemudian Beliau Mengatakan La Ilaha Ingin Memperjelas Tentang Makna La Ilaha Ilallah Kok Bisa Sampai Mendatangkan Makna Seperti Di Atas La Ilaha Artinya Adalah Nafiyan Jami' Amayu Bado Bindun Nillah La Ini Adalah La Nafiyah Liljins Ya Termasuklah Yang Maknanya Adalah Menafikan Berarti Orang Yang Mengatakan La Ilaha Dia Telah Menafikan Seluruh Apa Yang Disembah Selain Allah Mengingkari Siapapun Dia Kalau Itu Disembah Selain Allah Maka Dengan Kita Mengatakan La Ilaha Kita Mengingkari Seluruh Sesembahan Yang Disembah Selain Allah Dengan Kalimat Ini Ketika Kita Mengatakan Illa Allah Kecuali Allah Berarti Kita Musbitan Kita Menetapkan Bahwasannya Ibadah Hanyalah Untuk Allah Saja Persembahan Hanya Untuk Allah Saja Sehingga Dengan Seseorang Mengatakan La Ilaha Ilallah Berarti Dia Telah Menafikan Sesembahan Selain Allah Dan Menetapkan Allah Sebagai Satu-satunya Sesembahan Sehingga Sangat Pas Ketika Dimaknai Kalimat La Ilaha Ilallah Dengan La Ma'buda Bi Hakkin Illallah Tidak Ada Sesembahan Yang Beran Disembah Kecuali Allah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Di dalam Ibadah Ibadah Yaitu Di dalam Kita Menyembah Kepada Allah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Tidak Boleh Kita Menyekutukan Allah Di dalam Ibadah Sebagaimana Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Di dalam Kerajaannya Ya Kita Mengisahkan Allah Di dalam Ibadah Sebagaimana Kita Mengisahkan Allah Di dalam Kerajaannya Seperti yang Dibahas Ketika Beliau Membahas Tentang Allah Dia Yang Memelihara Kita Kalau Dia Satu-satunya Yang Memelihara Kita Maka Kita Menjadikan Allah Sebagai Ma'bud Kita Yang Kita Sembah Ya Sebagaimana Kita Meyakini Allah Dia Yang Menciptakan Kita Tidak Ada Yang Mencipta Selain Dia Maka Kita Juga Mengisahkan Allah Di dalam Ibadah Setelah Itu Beliau Mendatangkan Tafsir Tentang La Ilaha Ilallah Diambil Dari Ayat Al-Quran Ini Juga Mengajarkan Kepada Kita Tafsir Karena Tafsir Yang Paling Bagus Adalah Menafsirkan Ayat Al-Quran Dengan Ayat Al-Quran Yang Lain Ingin Menguatkan Apa Yang Beliau Sampaikan Tadi Bahwasannya Kalimat La Ilaha Ilallah Harus Ada Pengingkaran Terhadap Sesembahan Selain Allah Dan Menetapkan Allah Sebagai Satu-satunya Sesembahan Sebelum Kita Kesini Kalimat La Ilaha Ilallah Berarti Ada Dua Bagian Tadi Ada Bagian Yang Menafikan Ada Bagian Yang Menetapkan Kalau Tidak Ada Salah Satunya Rusak Maknanya Kalau Seseorang Hanya Mengatakan La Ilaha Artinya Menafikan Misalnya Berarti Dia menjadi Apa Itu Menafikan Seluruh Sesembahan Yang hak Maupun Yang batir Semuanya Dinafikan Tapi Kalau Dia mengatakan Allah Adalah Sesembahanku Atau Mengatakan Ya Allah Adalah Sesembahan Dia Mengatakan Allah Adalah Sesembahan Artinya Menetapkan Allah Sebagai Sesembahan Maknanya Kurang Atau tidak Kurang Ketika Dia mengatakan Allah Adalah Sesembahan Belum Tentu Dia mengingkari Yang lain Bahwasanya Dia bukan Sesembahan Mungkin Saja Orang Tadi Meyakini Allah Sebagai Sesembahan Dan Juga Meyakini Jin Sebagai Sesembahan Jadi Kalau Seseorang Hanya Mengatakan Ia Allah Adalah Sesembahan Cukup Atau Tidak Tidak Cukup Karena Mungkin Saja Dia Masih Meyakini Sesembahan Yang Yang Lain Menjadi Sempurna Kalau Digabungkan Dua-duanya La Ilaha Illallah Tidak Ada Sesembahan Yang Berat Disembah Kecuali Allah Baru Disini Sempurna Nah Beli ingin Mendatangkan Tafsir Dari Penjelasan Dari Ayat yang lain Dan Tafsir Penjelasan Kalimat La Yang Menjelaskan Kalimat Ini Adalah Firman Allah Di Dalam Surat Dan Ketika Ibrahim Berkata Kepada Bapaknya Dan Juga Kau Apa Yang Beliau Katakan Sesungguhnya Aku Berlepas Diri Dari Apa Yang Kalian Sembah Sesungguhnya Aku Berlepas Diri Dari Apa Yang Kalian Sembah Kemudian Menyebutkan Illa Lani Fatorani Kecuali Yang Telah Menciptakan Diriku Ayat Ini Juga Ada Nafi Ada Ithba Ada Mengingkari Ada Menetapkan Mana Pengingkarannya Ya Sesungguhnya Aku Berlepas Diri Dari Apa Yang Kalian Sembah Ini Semakna Dengan Kalimat Apa La Ilaha Penetapan Yang Mana Illa Alladhi Fatorani Kecuali Yang Menciptakan Aku Dan Yang Menciptakan Aku Hanya Satu Yaitu Allah Jadi Seluruh Apa Yang Kalian Sembah Wahi Bapakku Wahi Kaumku Kalian Menyembah Matahari Menyembah Bulan Menyembah Bintang Aku Berlepas Diri Illa Alladhi Fatorani Kecuali Yang Menciptakan Aku Menunjukkan Bahasanya Bapaknya Ibrahim Dan juga Kaumnya Mereka Menyembah Allah Menyembah Allah Dan juga Menyembah Bintang Bintang Nah Ibrahim Hanya Berlepas Diri Dari Sesembahan Selain Allah Belum Mengecualikan Illa Alladhi Fatorani Kecuali Yang Menciptakan Aku Maka Aku Tidak Berlepas Berarti Ini Makna La Ilaha Ilallah Juga Ada Penetapan Ada Penafian Ditafsirkan Saat 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 Datang Orang-orang Nasara Dari Najran Yang Kita Mengetahui Tentang Akidah Mereka Nabi S.A.W. Ingin Mendakwai Mereka Ta'alahu Kemarilah Kalian Kemarilah Kalian Kepada Sebuah Kalimat Sawah Yang Sama Bainana Wabainakum Antara kami Dengan Kalian Ini Termasuk Trik Di Dalam Da'wah Kita Memulai Dengan Sesuatu Yang Menjadi Kesepakatan Antara Kita Dengan Al-Mukhalifin Orang Yang Bertentangan Dengan Kita Kita Sama-sama Islam Misal Kemudian Baru Kita Da'wah Ketika Dia Merasa Ada Yang Sama Antara Kita Dia Mau Duduk Tayyum Marilah Kalian Kesini Aku Ajak Kalian Kepada Kalimat Yang Sama Antara Kami Dengan Kalian Yaitu Apa Supaya Kita Tidak Menyembah Kecuali Hanya Kepada Allah Kita Tidak Menyembah Kecuali Kepada Allah Disini Juga Ada Penafian Dan Juga Pengithbatan Dan Kita Tidak Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Tidak Boleh Kita Menyekutukan Allah Baik Dengan Muhammad Maupun Dengan Isa Kami Kaum Muslimin Tidak Akan Menjadikan Muhammad Sekutu Bagi Allah Demikian Pula Kalian Wahai Nasara Jangan Kalian Menjadikan Isa Sebagai Sekutu Bagi Allah Ayo Sama Kita Hanya Menyembah Kepada Allah Saja Ayo Kita Sepakati Kalimat Ini Dan Jangan Sampai Sebagian Kita Menjadikan Sebagian Yang Lain Sebagai Sesembahan Selain Allah Karena Orang Nasrani Ini Menjadikan Pendeta Mereka Arbaba Mindunillah Sebagai Sesembahan Selain Allah Bagaimana Menjadikan Sesembahan Mereka Atau Pendeta Mereka Sebagai Sesembahan Selain Allah Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Dan Menghalalkan Apa Yang Allah Halalkan Pendeta Mengatakan Demikian Ini Halal Padahal Itu Diharamkan Oleh Allah Kemudian Mereka Menikut Menghalalkan Pendetanya Mengatakan Haram Padahal Itu Dihalalkan Oleh Allah Mereka Menikut Menghalalkan Sehingga Allah S.W.T. Mengatakan Dalam Ayat yang Lain Mereka Mereka Menjadikan Pendeta Pendeta Mereka Ulama Ulama Mereka Sebagai Sesembahan Selain Allah Sebagian Sahabat Yang Dulu Dia Pernah Beragama Yahudi Pernah Beragama Nasran Berkata Kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kami Tidak Menyembah Mereka Kami Tidak Pernah Menyembah Pendeta Pendeta Kami Dahulu Maksudnya Dia Menceritakan Tentang Pengalaman Dia Ketika Masih Menjadi Orang Yahudi Dan Nasrani Kami Tidak Pernah Sujud Kepada Mereka Menyembah Kepada Mereka Kemudian Nabi Mengatakan Alayisuh Yuhalliluna Maharram Allah Fatuhillunah Wuyuharrimuna Ma'ahallallah Fatuharrimunah Bukankah Mereka Menghalalkan Apa yang Allah Haramkan Kemudian Kalian Ikut Menghalalkan Dan Mereka Menghalalkan Apa yang Allah Halalkan Kemudian Kalian Ikut Menghalalkan Sebagian Kita Menjadikan Pendetanya Menjadikan Ulamanya Sebagai Arbaban Mindunilah Juga Jangan Beliau Mengajak Kepada Kalimat Ini Yaitu Intinya La Ilaha Ilallah Intinya Adalah Mengajak Untuk Menyembah Hanya Kepada Allah Sanya Dan Ini Adalah Din Agamanya Nabi Isa Agamanya Nabi Musa Kalau Mereka Enggan Fakulu Shhadu Bi Anna Muslimun Kalau Mereka Enggan Tidak Mau Disuruh Menyembahnya Kepada Allah Tidak Mau Disuruh Untuk Tidak Menjadikan Pendeta Sebagai Tuhan Tidak Mau Fakulu Kalau Mereka Tidak Mau Ya Sudah Katakan Kepada Mereka Dengan Terus Teran Ishhadu Bi Anna Muslimun Kalau Kalian Tidak Mau Mengakui Ucapan Ini Saksikanlah Oleh Kalian Bahwasanya Kami Adalah Orang Orang Islam Kami Hanya Menyerahkan Diri Kami Kepada Allah Di Dalam Kalimat Ishhadu Bi Anna Muslimun Disini Ada Baruah Disini Ada Berlepas Diri Yang Berlepas Diri Dengan Agama Orang Orang Kuffar Yang Mereka Masih Menyekutukan Allah Dengan Yang Lain Maka Ini Adalah Penjelasan La Ilaha Ilallah Di Dalam Di Dalam Ayat Yang Lain Dan Banyak Sekali Di Dalam Al-Quran Tentang Nafyu Dan Juga Isbat Pengingkaran Dan Juga Penetapan Terakhir Terakhir Allah dan Rasulullah syahadatu ala ilaha illallah jelas insyaAllah ya wa dalilu syahadat anna Muhammad dan Rasulullah dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah persaksian kita bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah dan ini adalah syahadat yang kedua jadi rukun yang pertama terdiri dari dua bagian syahadat la ilaha illallah dengan syahadatu anna Muhammad dan Rasulullah dan dua syahadat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain orang yang bersyahadat dengan syahadat yang pertama mengharuskan dia untuk bersyahadat dengan syahadat yang kedua demikian pula sebaliknya kalau salah satu ada yang diingkari dan ditinggalkan tidak akan sah Islamnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah apa dalil bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah diantaranya adalah firman Allah Azawajal telah datang kepada kalian kalian disini adalah wahai manusia Rasulun seorang Rasul dari anfusikum dari diri kalian dari jenis kalian maksudnya adalah dari jenis manusia dan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disifati oleh Allah beliau sallallahu alaihi wasallam bagi azizun berat bagi beliau apa yang susah bagi kalian jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat kesusahan pada umatnya berat bagi beliau ya berat bagi beliau melihat ya umatnya merasa kesusahan dan beliau adalah orang yang haris orang yang semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian kebaikan yang beliau tahu beliau berikan kepada kita beliau beritahukan kepada kita dan sesuatu yang memudarati kita beliau bersemangat sekali untuk mengingatkan kita dari kejelekan tadi dengan orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang dan sangat penyantung maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya beliau adalah Rasul telah datang kepada kalian Rasul itu Rasul siapa? Rasulullah datang kepada kalian ya dan yang mengatakan ucapan ini siapa? Allah Azza wa Zal telah mengabarkan kepada kita bahwasannya yang datang kepada kita ini adalah Rasul utusan Allah kalau Allah saja bersaksi bahwasannya beliau adalah Rasulullah lalu bagaimana kita tidak bersaksi di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah ya wa arsalna kalimna si Rasul kami telah mengutusmu sebagai seorang Rasul dan ayat yang lain kabar yang banyak dari Allah SWT bahwasannya beliau adalah Rasulullah kalau Allah saja menyaksikan beliau adalah seorang Rasul yang diutus kepada kita lalu bagaimana kita tidak bersaksi beliau adalah seorang Rasul kemudian beliau menjelaskan sebagaimana beliau menjelaskan makna la ilah ilallah beliau juga menjelaskan tentang makna syahadat anna Muhammad dan Rasulullah wa makna syahadati anna Muhammad dan Rasulullah ta'atuhu fi ma'amah makna dari syahadat Muhammad Rasulullah kalau memang kita ikhwah dan juga akhwah sekalian meyakini yakin bahwasannya beliau adalah utusan Allah kepada kita perantara antara kita dengan Allah yang menyampaikan wahyu kepada ya menyampaikan wahyu Allah kepada manusia maka konsekuensinya adalah empat perkara ini kalau kita memang yakin beliau adalah Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah apa konsekuensinya ta'atuhu fi ma'amar yang pertama yang pertama adalah menta'ati beliau di dalam apa yang beliau perintahkan kita tahu bahwasannya yang namanya utusan pasti dia membawa sesuatu antum kalau mendengar bapak presiden misalnya mengirim utusan kepada antum misalnya kira-kira dia datang ke antum hanya sekedar lewat kemudian balik lagi ke Jakarta atau ke antum ada sesuatu pasti membawa sesuatu mungkin bawa surat mungkin bawa perintah ya atau membawa salam misalnya yang jelas dia membawa sesuatu Muhammad Ibn Abdillah SAW ketika diutus oleh Allah kepada kita pasti beliau membawa sesuatu dari that yang mengutus beliau terkadang perintah yang dibawa oleh beliau adalah perintah dari siapa dari Allah baik kalau beliau membawa perintah ini loh perintah Allah untuk kalian wahai manusia berarti apa yang harus kita lakukan menta'ati beliau di dalam perintah tadi karena perintah yang beliau bawa pada hakikatnya adalah perintah siapa perintah Allah ketika beliau mengatakan wahai manusia solatlah malam yang solat malam lah ketika beliau membawa perintah ini beliau hanya sekedar seorang Rasul utusan yang beliau sampaikan kepada kita tadi hakikatnya adalah perintah dari siapa dari Allah makanya kita menta'ati beliau di dalam apa yang beliau perintahkan beliau hanya sekedar utusan menyampaikan kepada kita apa yang dititahkan oleh Allah yang kedua terkadang yang beliau bawa adalah kabar berita Allah mewahyukan kepada Jibril demikian dan demikian Jibril mewahyukan kepada Muhammad tentang sebuah berita sebuah kabar apa kewajiban kita membenarkan apa yang beliau beritakan karena berita yang beliau bawa pada akhiratnya adalah berita dari siapa dari Allah beliau hanya utusan terkadang yang beliau bawa adalah larangan Allah melarang disampaikan kepada Rasulnya supaya disampaikan kepada kita maka kalau beliau melarang maka itu adalah larangan dari Allah kita harus menjauhi larangan tersebut nah ini konsekuensi beliau atau konsekuensi keyakinan kita bahwa beliau adalah seorang Rasul kalau beliau melarang kita jauhi larangannya dan kita yakini hakikatnya itu adalah larangan dari Allah kalau beliau mengambarkan harus kita benarkan karena kalau kita dustakan beliau sama saja kita mendustakan Allah Azza Wajar konsekuensi yang keempat dan tidak boleh disembah Allah kecuali dengan apa yang disariatkan oleh Allah SWT ya kalau kita kita percaya bahwa beliau adalah seorang utusan dan yang namanya utusan Allah diantara yang beliau bawa adalah tata cara beribadah Allah memberitahkan kita untuk beribadah tata caranya juga dari Allah disampaikan oleh siapa oleh para Rasulnya beliau membawa bagaimana tata cara solat bagaimana tata cara haji bagaimana tata cara kuasa solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat karena tata cara beliau solat itu sudah diajarkan oleh Allah karena tata cara beliau itulah yang diajarkan oleh Allah SWT jadi kalau kita yakin beliau adalah Rasulullah jangan kita beribadah kecuali dengan cara ibadah yang diajarkan oleh Rasul tersebut ada pun seseorang meyakini beliau adalah Rasulullah tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak peduli apakah cara ibadahnya sesuai dengan cara utusan tadi atau tidak sesuai dengan cara utusan kemudian membuat sesuatu yang baru di dalam agama maka ini bertentangan dengan syahadat dia bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah maka empat perkara ini yang harus kita perhatikan dan itu adalah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah baik disitu diterjemahkan yang terakhir apa tidak boleh disembah Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh beliau tapi ini yang benar oleh Allah ya sebagian ulama menyebutkan ya bahwasannya kalimat asyari' yang mensyariatkan ini hanya boleh digunakan untuk Allah saja ya ada pun Nabi Muhammad s.a.w. maka hanya sekedar menyampaikan ada pun yang mensyariatkan yang menghalalkan yang mengharamkan siapa Allah makanya illa bimasyara' maksudnya adalah kepada Allah kembali kepada Allah disini tidak boleh disembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Allah disampaikan oleh Rasulnya baik setelah beliau membahas tentang dua kalimat syahadah masuk beliau kepada solat dan juga zakat dijadikan satu karena solat dan zakat disini sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara bersamaan dalil dalil tentang diwajibkannya solat bahwasanya dia termasuk rukun dan dalil tentang diwajibkannya zakat dan bahwasanya dia termasuk rukun dan juga tafsir tawahid adalah qawluh ta'ala firman Allah dan tidaklah mereka diberintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya hunafa menghadapkan diri mereka kepada Allah dan mendirikan solat dan membayar zakat mana syahidnya disini dan sebelumnya Allah mengatakan dan tidaklah mereka diberintahkan kecuali kemudian disebutkan diantaranya mendirikan solat dan membayar zakat berarti mendirikan solat membayar zakat termasuk yang diperintahkan dan dia adalah rukun diantara rukun-rukun Islam ya digabungkan oleh beliau menjadi satu Nabi Muhammad s.a.w. ada sebagian orang yang membedakan antara solat dan zakat menganggap yang wajib itu solat saja adapun zakat yaitu zakat harta ini tidak wajib sehingga mereka enggan untuk membayar zakat sehingga Abu Bakar as-siddiq mengatakan sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara solat dengan zakat karena Allah sudah menggandingkan dua perkara menganggap menganggap solat wajib kemudian mengatakan zakat tidak wajib sungguh aku akan memerangi mereka sehingga diperangi oleh Abu Bakar as-siddiq ya sehingga jangan sampai kita juga terjerumus karena sebagian kaum muslimin malah masalah solat dia perhatian sekali ya tetapi ketika waktunya membayar zakat dia berang padahal dia termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat maka kita katakan sebagaimana solat di mawaktu hukumnya adalah wajibah demikian pula zakat mal bagi orang yang sudah terpenuh syaratnya ini hukumnya juga wajib tidak boleh kita membedakan antara solat dengan zakat kemudian disini boleh mengatakan dan penjelasan tentang tawahid kenapa disini diselipkan oleh beliau padahal beliau sudah sedang berbicara tentang masalah solat dan zakat syahadat sudah selesai tapi disini beliau mengatakan wa tafsiri tawahid beliau ingin memberikan penekanan lagi kepada kita tentang pentingnya apa tawahid ketika membahas tentang ma'rifatullah beliau berbicara tentang tawahid panjang lebar sekarang berbicara tentang agama islam berbicara tentang dua kalimat syahadat dan kembali berbicara tentang tawahid ketika menyebutkan solat dan zakat kembali diselipkan oleh beliau wa tafsiri tawahid karena tawahid memang usul dia memang pokok di dalam agama kita baik dari mana kalimat ini kenapa beliau selipkan wa tafsiri tawahid di dalam ayat ini mana letak tawahidnya iya liyakbudullah mukhlisina lahuddin nahun coba disini liyakbudullah tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah tadi sudah disampaikan menyembah Allah maknanya bertawahid itu sudah cukup ditekankan oleh Allah dikuatkan dengan mengatakan mukhlisina lahuddin mengikhlaskan agama hanya untuk Allah itu apa itu tawahid juga hunafa apa artinya hunafa menghadapkan diri kepada Allah makna apa itu tawahid juga jadi ditekankan ya dengan beberapa kalimat sebagaimana Allah menekankan di dalam ayat ini beliau juga menekankan juga ya di dalamnya ada penjelasan tentang masalah tawahid baik kemudian dan dalil tentang puasa ramadhan dalil tentang wajibnya berpuasa di bulan ramadhan jadi beliau perinci sebenarnya lima syahadat tadi sudah dikumpulkan dalam satu hadis dan ini nanti akan disebutkan oleh beliau di akhir tapi beliau perinci bahwasannya masing-masing dari rukun tadi memiliki dalil yaitu firman Allah yang artinya wahai orang-orang yang beriman kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asya puasa firman Allah kutiba menunjukkan bahwasannya puasa hukumnya wajib dia termasuk rukun diantara rukun-rukun islam tidak boleh kita sepedikan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah menunjukkan tentang wajibnya puasa di bulan ramadhan dan dalil tentang wajibnya haji adalah firman Allah walillah walillah dan bagi Allah ala al-nas wajib atau kewajiban bagi manusia orang Arab mengatakan alaika kada wa kada maksudnya adalah wajib bagi kamu untuk demikian dan demikian walillah untuk Allah ala al-nas kewajiban manusia melakukan haji kebaitullah berarti melakukan haji kebaitullah adalah kewajiban manusia untuk Allah berarti haji kebaitullah adalah wajib apakah bagi seluruh kaum muslimin bagi orang yang mampu menuju ke sana dan kemampuan disini baik kemampuan di dalam masalah harta maupun di dalam masalah fisik mampu harta tidak mampu fisik tidak wajib ya mampu fisik tidak mampu harta juga tidak wajib kemampuan harta pun ya termasuk diantaranya adalah nafkah makan dan juga minum selama perjalanan biaya untuk kendaraan nafkah untuk yang ditinggal yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan bagi dia selama dia melakukan ibadah haji maka ini semuanya dihitung kalau semuanya sudah mampu barulah diwajibkan bagi orang tersebut dan hanya diwajibkan setahun sekali atau sekali dalam seumur hidup sekali dalam seumur hidup saja kalau sudah sekali maka tidak diwajibkan pada tahun yang selanjutnya barang siapa yang mengingkari maka sesungguhnya Allah tidak putuh dengan seluruh alam kalau ada orang yang tidak melakukan ibadah haji baik dia mengingkari kewajiban haji dan mengingkari kewajiban haji hukumnya keluar dari agama islam atau dia tidak melakukan ibadah haji karena malas menunda nunda ketahui lah Allah tidak butuh dengan amal solehnya dialah yang butuh untuk beramal soleh dan secara umum orang yang mengingkari satu diantara rukun islam yaitu mengingkari kewajibannya mengingkari kewajiban haji misalnya atau mengingkari kewajiban puasa mengingkari kewajiban zakat mengingkari kewajiban sholat meskipun dia melakukan hukumnya keluar dari agama islam karena ini adalah suatu yang maklum bidinil islam bidarurah bidinil islam bidarurah suatu yang diketahui oleh setiap muslim hukumnya adalah wajib kalau dia mengingkari maka dia telah membatalkan keislamannya maka disini beliau menyebutkan kepada kita satu persatu dalil dari rukun islam yang lima dan memberikan penjelasan agak luas dari syahadat yang pertama dan kedua baik berarti seorang yang seorang muslim maka dia harus mengetahui dan memahami tentang rukun islam yang pertama ini kalau dia termasuk yang diwajibkan seperti haji maka dia diharuskan untuk segera melakukan kewajiban tadi kemudian masuk beliau kepada al-martabat yang kedua tingkatan yang kedua yaitu tingkatan iman dan iman sebagaimana disebutkan oleh beliau disini ada beberapa yang harus kita pahami kita sekarang sedang mengenal agama islam ya iman sebagaimana islam ada memiliki makna umum memiliki makna khusus makna yang umum seluruh agama ini adalah iman termasuk rukun islam termasuk iman atau bukan itu termasuk iman ya rukun islam yang lima termasuk apa termasuk bagian dari keimanan maka terkadang makna iman adalah umum seluruh seluruh apa yang ada di dalam agama ini dinamakan apa iman baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin misalnya illalladzina amanu wa'amilu salihat atau qada aflahal mu'minun sungguh beruntung orang yang beriman masuk di dalam kalimat iman disini adalah orang yang bersahadat orang yang sholat orang yang haji ya mereka adalah mu'minun jadi iman terkadang maknanya umum yaitu seluruh agama ini dan terkadang maknanya adalah khusus yaitu yang berkaitan dengan keyakinan keyakinan di dalam hati kapan datang dia sebagai makna yang khusus amalan amalan yang ada di dalam hati apabila digandingkan dengan islam kalau digandingkan dengan islam maka iman menyempit maknanya iman menjadi keyakinan keyakinan dalam hati adapun islam mencakup amalan amalan yang mu'ahir baik diantara yang ingin disampaikan disini kita sedang mengenal agama islam tingkatan yang kedua bahwasannya iman ternyata dia 70 cabang lebih bid'un dalam bahasa arab ini angka 3-9 angka 3-9 dinamakan dengan bid'un bid'un 70 cabang lebih jadi mungkin 73 mungkin 74 75 76 sampai 79 berbeda ya dan tidak dipastikan oleh nabi sallallahu sallam sehingga para ulama diantaranya adalah al-bayhaki dan yang lain mereka berijtihad karena mereka yakin nabi sallallahu 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 Al-Quran dari awal sampai akhir ketika disebutkan disitu satu diantara cabang keimanan mereka catat diantara cabang keimanan sodakah solat berhaji berpuasa ya berbakti kepada orang tua menyantunya anak yatib dan seterusnya mereka catat ya satu demi satu ayat demi ayat mereka baca dan mereka kumpulkan cabang-cabang keimanan setelah selesai mereka mendatangi hadith hadith nabi sallallahu 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 kemudian mereka telusuri juga disebutkan disitu tentang solat malam disebutkan disitu tentang solat ruhat disitu disebutkan tentang solat duha ditulis sama mereka cabang-cabang keimanan kemudian digabungkan antara yang mereka dapatkan di dalam Al-Quran dengan yang mereka dapatkan di dalam hadith kalau ada yang berulang mereka hilangkan yang terulang tadi ketika dihitung 1,2,3 ternyata mereka mendapatkan 70 cabang lebih seperti yang digabarkan siapa? nabi sallallahu alaihi wassalam cuma berbeda-beda ada yang mengatakan sampai 73 ada yang 74 ada yang 75 berijtihan kau bisa berbeda terkadang ada dua amalan menurut sebagian ulama sesuai dengan ilmu dia ini dua amalan ini maknanya satu sehingga digabungkan jadi satu mungkin seperti tadi ada beberapa pertanyaan khosyah dengan khauf ya mungkin ada yang menjadikan dia satu ada yang memahami perbedaannya sehingga dia memisahkan sehingga jumlahnya lain yang satunya mengatakan 73 yang satunya mengatakan 74 tapi yang jelas lebih dari 70 cabang dan dengan demikian tambah keyakinan mereka tentang Rasulullah sallallahu dan bahwasannya beliau beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya berarti hakikat yang pertama yang harus kita pahami ternyata keimanan itu bercabang cabang ya iman itu bercabang cabang punya cabang seperti cabang cabang pohon jadi iman bukan sesuatu yang satu saja sebagaimana dipahami oleh sebagian aliran iman itu satu katanya kalau dia sampai berkurang sedikit saja amrul amrul semuanya karena dia adalah satu kalau satu lepas berarti lepas semuanya itu bayangan dia ada sebagian sama keyakinannya iman itu adalah satu jadi kalau kita katakan kalau kita yakini dia adalah orang yang beriman berarti dia adalah orang yang sempurna keimanannya itu konsekuensinya kalau kita mengatakan meyakini dia adalah orang yang beriman maka dia adalah orang yang sempurna keimanannya tidak ada istilahnya orang yang kurang imannya itu tidak ada karena kalau kita meyakini dia adalah orang yang beriman berarti sempurna keimanannya jelas ini yakinan yang salah yang mengatakan bahwasannya iman itu adalah satu tidak terpisah-pisah maka ini adalah keyakinan yang salah berdasarkan hadis ini nabi mengatakan iman itu adalah lebih dari 70 cabang lebih kemudian yang paling tinggi diantara cabang keimanan tadi adalah berarti ada cabang yang paling tinggi ada cabang yang paling rendah bukan satu deret yang bukan satu jajar tapi ada cabang yang paling tinggi ada cabang yang paling rendah yang paling tinggi adalah ucapan berarti ucapan kita adalah bagian dari iman berarti iman terkadang berubah ucapan ya iman berarti terkadang berubah ucapan orang membaca Al-Quran orang membaca tahlil orang berdikir orang mengucapkan sholawat itu bagian dari iman atau bukan iman tayin dan yang paling rendah diantara cabang-cabang keimanan tadi adalah memindahkan menyingkirkan gangguan dari jalan ya seseorang melewati sebuah jalan di jalan tersebut dia melihat disitu ada gangguan ada duri ada paku ya maka tergerak hatinya untuk menyingkirkan gangguan tadi ditulis pahalanya oleh Allah dan itu adalah termasuk bagian dari keimanan ada keimanan di dalam hatinya ya beriman kepada Allah dan dia diberitahkan dalam Islam untuk menganggap saudara se-Islam sebagai saudaranya sehingga sakit bagi dia apa yang menimpa saudaranya sehingga keimanan tadi menggerakkan dia untuk menyingkirkan gangguan dari jalan sebagaimana saya tidak ingin celaka saya juga tidak ingin saudara saya celaka dia singkirkan meskipun tidak dilihat oleh manusia bahkan terkadang dia naik mobil atau naik kendaraan ketika dia melihat sekilas mungkin sudah berlalu 10 meter 20 meter tapi dia ingat hadis ini akhirnya dia berhenti untuk menyingkirkan gangguan tadi ini menunjukkan apa keimanan di dalam hati seseorang kata beliau adnah ini adalah yang paling rendah makanya kalau ada di antara kita melihat gangguan di jalan tidak tergerak hatinya untuk menyingkirkan fattahim nafsat tidaklah kita melihat kembali keimanan kita mosok sampai yang paling rendah kita tidak ada ini menunjukkan tentang iman kita yang sangat lemah apalagi sampai dia yang menjadi sebab adanya gangguan di jalanan tadi sengaja memasang paku karena dia punya bengkel kemudian 100 meter sebelum bengkelnya sudah ditaruh paku di situ ini lebih dahsyat lagi karena dia menjadi sebab diganggunya terganggunya orang-orang yang lewat di situ dan seluruh jenis gangguan dan juga segala sesuatu yang menyakitkan orang yang berjalan maka ini adalah bagian dari keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah amalan berarti bisa kita ambil faedah bahwasanya iman terkadang berubah amalan selain berupa ucapan iman juga terkadang berubah amalan makanya orang yang mengatakan iman yang penting dalam hati ini salah iman terkadang di ucapkan oleh lisan terkadang dilakukan oleh perbuatan berhijab memakai hijab adalah bagian dari keimanan dan rasa malu adalah satu cabang diantara cabang-cabang keimanan dan haya yang dimaksud di sini adalah rasa malu yang menjadikan kita beramal soleh rasa malu yang menjadikan kita malu untuk berbuat maksia inilah rasa malu yang merupakan bagian dari keimanan malu kepada Allah ya kemudian akhirnya dia beramal soleh malu kepada Allah akhirnya dia meninggalkan kemaksiatan karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia merasa sangat kurang sekali dalam bersyukur akhirnya dia datang ke masjid akhirnya dia memperbaiki dirinya meninggalkan kemaksiatan karena malu kepada Allah maka inilah rasa malu yang dipuji dan dimasukkan di dalam cabang keimanan ada pun rasa malu yang menjadikan seseorang meninggalkan ketaatan malu kemudian dia akhirnya tidak ikut daurah ya malu sama teman malu sama tetangga malu sama ta'mir ya boleh tidak rasa malu seperti tadi tidak boleh ya rasa malu yang dibuji adalah rasa malu yang menjadikan kita mau beramal dan mau meninggalkan kemaksiatan ada pun rasa malu yang menjadikan kita tidak mau sholat berjamaah tidak mau menuntut ilmu maka ini rasa malu yang tercela yang demikian tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan yang pertama orang yang sombong dan yang kedua adalah orang yang malu yang akan mendapatkan ilmu ta'ih berarti ini adalah hadith hadith ini suahim dari Abu Hurairah diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya iman itu kadang merupakan ucapan kadang merupakan perbuatan kadang merupakan apa yang ada di dalam hati manusia makanya keyakinan al-sunnah iman i'tikadun biljanah wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan atau biljawari keyakinan di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh perbuatan itu keyakinan al-sunnah baik dan ini menunjukkan bahwasanya iman terkadang bertambah terkadang berkurang dari 73 atau 70 cabang lebih tadi apakah masing-masing dari orang yang beriman sama di dalam mewujudkan 70 cabang tadi tidak dari 70 cabang tadi ada yang hanya mewujudkan 50 saja ada yang mewujudkan 40 saja ada yang mewujudkan 30 dan semuanya dinamakan orang yang beriman untuk rukun iman yang 6 semuanya sama semuanya meyakin tapi masalah birul walidain ya masalah sadaqah masalah solat malam masalah solat duha ini semua termasuk cabang-cabang keimanan ini berbeda-beda satu dengan yang lain semakin banyak orang menerapkan mewujudkan ya cabang-cabang keimanan maka akan semakin tinggi keimanannya tapi semakin sedikit maka semakin sedikit keimanannya makanya para ulama tadi kenapa mereka mencari satu persatu kemudian alimam alibayhakim mengarang kitab syu'abul iman cabang-cabang keimanan karena ingin mulai dari diri beliau sendiri ingin mewujudkan cabang-cabang keimanan tadi dilihat yang sesudah salah yang mana saja oh ini sudah ini sudah ini sudah mana yang belum ya ingin menyempurnakan apanya keimanannya demikian seorang muslim memperhatikan keimanannya ya bukan cuek dengan keimanannya tapi dia mengoreksi diri sendiri memuhasabah diri sendiri ingin menyempurnakan keimanannya baik setelah itu beliau ingin menjelaskan kepada kita ternyata iman ini punya rukun sebagaimana islam juga punya apa rukun artinya rukun apa tadi sesuatu yang paling penting kalau sampai tidak ada satu diantara rukun iman yang enam itu pada diri seseorang hilang keimanan seluruhnya tadi ada 70 cabang lebih kalau misalnya satu cabang dan dia adalah termasuk rukun iman hilang maka seluruh keimanannya batal semuanya karena ini adalah harkanul iman rukunnya ada enam beriman bahwasannya beriman kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk inilah yang dimasuk dengan arkanul iman baik yang perlu kita pahami disini apa kadar iman kepada Allah yang harus kita yakin karena iman kepada Allah cakupannya luas sekali ya beriman dengan malaikat juga cakupannya luas sekali disana ada beriman ya kepada Allah adalah rububiyah muluhiyah asmat dan juga sifat asmat dan juga sifat banyak sekali ya sifat Allah juga banyak sekali ya koidah-koidah tentang nama dan juga sifat Allah banyak juga tentang malaikat berbicara tentang nama-nama malaikat berbicara tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh malaikat berbicara tentang sifat-sifat malaikat banyak bahkan disana ada kitab khusus tentang masalah beriman kepada malaikat demikian pula beriman dengan kita ya disana ada nama-nama kitab yang Allah turunkan bagaimana keadaan Taurat yang sekarang bagaimana keadaan Injil yang sekarang ya apa isi dari suhuf Ibrahim disana ada beberapa perincian kemudian tentang Rasul disebutkan tentang jumlah Rasul nama-nama para Rasul sifat-sifat para Rasul apakah semua ini harus dipelajari secara terperinci dan hukumnya wajib harus kita ketahui sehingga terwujud di dalam hati kita beriman dengan rukun iman yang enam maka jawabannya tidak wajib disana ada kadar minimal ya yang harus kita miliki sehingga kita dinamakan beriman kepada Allah ini penting yang pertama tentang beriman kepada Allah kadar yang wajib dimiliki minimal adalah beriman tentang keberadaan Allah dan bahwasannya Allah dialah yang berhak untuk diibadai semata dan bahwasannya dia memiliki nama-nama yang husna dan dia memiliki sifat-sifat yang uliya baik itu kadar yang wajib itu antum meyakini bahwasannya Allah dia adalah yang dia ada dan dia adalah rob yang berat untuk disembah memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang uliya itu minimal wajib tidak antum mengetahui ya bahwasannya Allah s.w.t memiliki nama ini dan nama itu kalau antum sampai kepada antum dalilnya sampai kepada antum dalilnya maka saat itu antum wajib untuk meyakini itu adalah nama Allah tapi seandainya sampai meninggal karena antum jarang belajar untuk mempelajari sebagian sehingga ada sebagian nama Allah antum belum sampai kepadanya misalnya diantara nama Allah tayyib ada sebagian kita mungkin baru mendengar sekarang bahwasannya diantara nama Allah adalah tayyib seandainya dia tidak mendengar sampai dia meninggal dunia tidak tahu bahwasannya Allah memiliki nama tayyib keluar dari agama Islam tidak ya kalau dia memiliki keyakinan yang global tadi bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang husna tapi tidak semuanya saya tahu tapi saya yakin Allah memiliki asma'ul husna dan Allah memiliki sifat-sifat yang uliya maka ini adalah kadar yang yang wajib selebihnya bukan merupakan kewajiban tapi kalau sudah sampai dalilnya kepada kita harus kita yakini ya baik untuk beriman kepada malaikat maka yang menjadi kadar yang wajib beriman bahwasannya mereka yaitu para malaikat adalah makhluk diantara makhluk-makhluk Allah yakin bahwasannya mereka adalah makhluk diantara makhluk-makhluk Allah berarti jelas meyakini tentang keberadaan mereka karena sebagian ada yang mengingkari keberadaan malaikat mengatakan bahwasannya malaikat ini hanyalah ya keinginan yang baik itulah dinamakan dengan malaikat kalau keinginan yang jelek itu syaitan kalau keinginan yang baik itu adalah malaikat mengingkari wujud malaikat maka maka kader yang wajib yang harus kita miliki tentang iman kepada malaikat adalah beriman bahwasannya mereka ada dan mereka adalah makhluk diantara makhluk-makhluk Allah dan bahwasannya ada diantara mereka yang ditugaskan untuk membawa wahyu kepada para nabi ini penting ya siapa yang membawa wahyu malaikat jibril minimal itu ya memahami bahwasannya disana ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa wahyu ya kepada para nabi dan juga para rosul ini kadar yang yang wajib seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan membawa keyakinan ini itu sudah cukup tapi seperti tadi ya ketika seseorang belajar kemudian ternyata dia pelajari ada malaikat malik yang menjaga neraka ketika dia sudah mendengar maka kewajiban dia untuk meyakini ada malaikat yang bernama malik yang ditugaskan untuk menjaga neraka jadi kewajiban sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia kewajiban seorang ulama berbeda dengan kewajiban seorang penuntut ilmu kewajiban seorang penuntut ilmu berbeda dengan kewajiban orang awam ya para ulama mereka memiliki kewajiban yang banyak karena ilmu yang mereka dapatkan semakin banyak ada pun beriman dengan kitab maka yang wajib adalah beriman bahwasannya Allah menurunkan kitab kepada siapa yang dia kehendaki diantara para rasul ini harus kita yakin bahwasannya Allah menurunkan kitab kepada siapa yang Allah kehendaki diantara para rasul dan bahwasannya kitab-kitab tadi adalah termasuk kalamullah itu adalah ucapan Allah yang Allah mahyukan kepada Jibril kemudian dibawa oleh Jibril kepada para nabi dan juga para rasul dan kitab-kitab tadi Allah turunkan kepada manusia supaya mereka berhukum dengan kitab tadi di dalam apa yang mereka berselisihkan kemudian harus kita yakini bahwasannya seluruh kitab sebelum Al-Quran telah dimansuh dengan Al-Quran ya ini kadar minimal yang harus kita miliki dalam masalah iman kepada kitab yaitu kita yakini Allah menurunkan kitab kepada siapa yang Allah kendaki diantara para rasul dan kitab-kitab tadi adalah bagian dari kalamullah bukan makhluk dan bahwasannya kitab-kitab tadi fungsinya adalah untuk menjadi hukum diantara manusia di dalam apa yang mereka berselisihkan dan kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah di nasif sudah dihapus oleh Al-Quran itu minimal meskipun antum tidak mengetahui perincian yang lain baik kemudian beriman dengan para rasul apa kadar wajibnya beriman bahwasannya Allah telah mengutus kepada manusia para rasul harus kita yakin seperti yang tadi disebutkan Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia Allah mengutus kepada kita rasul maka kadar yang wajib kita harus meyakini bahwasannya Allah mengutus kepada manusia para rasul untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah jadi tugas para rasul tadi satu memerintahkan manusia beribadah kepada Allah kemudian selanjutnya kita harus meyakini bahwasannya nabi yang terakhir rasul yang terakhir diutus kepada manusia adalah nabi Muhammad itu adalah kadar yang wajib yang selanjutnya kadar yang wajib tentang beriman kepada hari akhir bagaimana beriman kepada hari akhir dan kadar yang wajib dalam beriman dengan hari akhir beriman dengan hari kebangkitan di hari kiamat hari kebangkitan maksudnya adalah dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya harus kita yakini itu kalau ini tidak ada batal keimanannya dengan hari akhir kemudian yang kedua meyakini bahwasannya mereka dibangkitkan untuk dibalas amalannya orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan dibalas maksudnya apa orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan yaitu sorga dan orang yang berbuat jelek maka dibalas dengan kejelekan yaitu neraka itu intinya inti dari beriman kepada hari akhir beriman kita akan dibangkitkan kemudian yang kedua mereka dibangkitkan untuk dibalas kebaikan dengan kebaikan kejelekan dengan kejelekan disana ada perincian yang lain tapi itu kadar minimalnya kadar wajibnya disana ada pelajaran tentang perincian tentang bagaimana mereka dibangkitkan ya bagaimana mereka dihisa bagaimana mereka dikumpulkan dan seterusnya maka kadar yang wajib adalah seperti yang tadi kita sebutkan ada pun beriman dengan takdir maka yang wajib adalah beriman meyakini bahwasannya Allah mentakdirkan segala sesuatu yang baik maupun yang jeneng azalan baik ya dari semenjak dahulu ya Allah sudah mentulis sudah mengetahui dan menulis segala sesuatu yang jelek maupun yang buruk ketaatan maupun kemaksiatan ini harus kita yakini dan tidak mungkin terjadi di permukaan bumi kecuali sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah tidak ada di permukaan bumi kecuali dikehendaki oleh Allah tidak mungkin ada di permukaan bumi kecuali itu adalah penciptaan Allah azawajal itu secara minimal jadi itu adalah kadar yang wajib yang harus kita miliki untuk mewujudkan iman kita dengan rukun iman yang enak nah disana ada perincian tentang masalah beriman dengan hari akhir beriman kepada Allah beriman dengan malaikat beriman dengan rosul ada perincian disana dan panjang lebar disebutkan oleh para ulama apakah ini tidak bermanfaat kita katakan akan menambah keimanan tentunya lain antara orang yang mengimani rukun iman yang enam dengan hanya memiliki kadar yang wajib tadi dengan orang yang mempelajari rukun iman secara terperinci sampai dia mengetahui tentang apa yang terjadi sebelum hari kiamat tanda-tanda hari kiamat mempelajari bagaimana manusia dibangkitkan kemudian dikumpulkan kemudian dihisap bagaimana mereka menyeberangi jembatan asyirat mengetahui dengan dalilnya tidak sama antara yang pertama dengan yang kedua iman bertambah dan berkurang diantara faktor bertambah dan berkurangnya iman dari sisi ilmu orang yang hanya memiliki kadar yang wajib tadi kita katakan sah sah keimanannya cukup bagi dia tapi seandainya dia menambah tentunya ini adalah lebih lebih menambah keyakinan di dalam hati dan tentunya orang yang bertambah keimanannya semakin banyak pahalanya semakin sempurna keimanannya semakin banyak pahalanya baik kemudian selain iman ini memiliki rukun-rukun maka iman juga memiliki sesuatu yang menyempurnakan kalau rukun kan tadi harus ya bahkan dia kalau hilang salah satunya bisa hilang keimanan semuanya disana ada mukammilat iman juga memiliki penyempurna dan penyempurna disini ada yang hukumnya wajib ada yang hukumnya mustahab berarti disana ada imadul wajib ada iman yang mustahab tapi rukun bukan ini bukan rukun sudah kita bahas tadi disini mukammilat penyempurna dan penyempurna terbagi menjadi dua ada yang wajib ada yang sunnah yang wajib ada yang sunnah yang wajib rukun bukan itu bukan rukun seandainya ada orang yang durhaka kepada orang tua bukan berarti dia keluar dari agama islam dia beriman kepada Allah beriman kepada Rasul beriman kepada malaikat cuma ada kekurangan dalam imannya sehingga dia durhaka kepada orang tuanya yang dia tinggalkan adalah iman kesempurnaan iman yang wajib orang yang tidak melakukan sholat rawatib berarti dia meninggalkan kesempurnaan iman yang mustahab berdosa dia tidak tidak berdosa tapi orang yang meninggalkan kesempurnaan iman yang wajib berdosa atau tidak berdosa itu bedanya ya iman yang wajib dengan iman yang mustahab meninggalkan iman yang wajib dosa meninggalkan iman yang mustahab tidak berdosa jadi ini adalah iman berarti ada arkanul iman ada iman yang wajib ada iman yang mustahab baik setelahnya beliau menyebutkan tentang dalil dari rukun iman yang enam ini bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan juga barat akan tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah kepada hari akhir malaikat kitab dan juga para nabi disebutkan berapa rukun iman disini ada lima berarti kurang berapa satu akhirnya beliau mendatangkan dan dalil tentang takdir adalah firman Allah sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir dan kita diberintahkan untuk beriman dengan seluruh ayat Al-Quran kalau tadi yang dalam surat Al-Baqarah disebutkan lima rukun iman maka di dalam ayat ini itu disebutkan tentang iman dengan takdir dan ayat-ayat Allah saling melengkapi satu dengan yang lain digabungkan jadi satu ya maka ini adalah dalil rukun iman yang setelah beliau menyelesaikan tentang penjelasan rukun iman ya dengan dalil-dalilnya maka beliau menginjak pada rukun atau martabat islam yang ketiga al-martabat salithah al-ihsan nanti lagi insyaAllah ya al-ihsan sebagaimana yang kita katakan tadi dari kata ahsana yuhsinuh ihsanan artinya berbuat baik atau memperbaiki rukun rukun engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah seakan-akan Allah berada di depan engkau melihatnya dan ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari dua tingkatan jadi ihsan ada satu rukun dan satu rukun ini ada dua tingkatan pertama beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah yaitu Allah berada di depan orang yang beribadah seakan-akan Allah berada di depannya maka dia akan ihsan akan memperbaiki amalannya baik yang ada di dalam hatinya maupun apa yang ada di luar anggota badannya karena dia sedang melihat Allah atau seakan-akan dia sedang melihat Allah sehingga dia perbaiki cara takbirnya rukunnya sujudnya bacanya juga dengan pelan-pelan membaca Al-Quran juga berusaha untuk tajwid karena dia berada sedang beribadah kepada Allah dan seakan-akan dia melihat Allah azawajal bukan hanya zuhirnya saja dia berusaha untuk sesuai dengan sunnah Nabi karena dia tahu Allah tidak rida kecuali dengan cara yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. sehingga dia berusaha untuk memperbaiki luarnya karena dia tahu bahwasannya Allah juga melihat apa yang ada di dalam hatinya dia pun berusaha untuk memperbaiki keikhlasannya sehingga kalau ada riak segera dia singgirkan segera dia berlindung kepada Allah kalau ada ujub segera dia tinggalkan tidak ingin dia beribadah kepada Allah dalam keadaan rusak hati maupun amalan lahirnya berarti ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada Islam dan iman lebih tinggi ini Islam yang sudah tingkat sampai merasa Allah s.w.t berada di depan seakan-akan dia melihat Allah keimanan yang ada di dalam hatinya sampai pada tingkatan seakan-akan dia melihat Allah kalau dia tidak mampu kalau engkau tidak bisa melihat dengan hatimu maka ketahui bahwasannya Allah sedang melihatmu ini tingkatan yang lebih rendah dari dua tingkatan tadi ya merasa bahwasannya Allah melihat dia sehingga seperti tadi hasilnya memperbaiki amalan tohirnya dan juga memperbaiki amalan batinnya nah ini adalah tingkatan yang tinggi dinamakan dengan tingkatan ihsan ketika seseorang sudah sampai kalau tingkatan yang pertama tadi dinamakan dengan musyahadah seakan-akan kita melihat Allah tapi tingkatan yang kedua merasa diawasi oleh Allah merasa dilihat oleh Allah dinamakan dengan murakabah dan dua-duanya menghasilkan ihsan ya menghasilkan apa ihsan yaitu maksimal di dalam beramal baik amalan yang dohir maupun amalan yang batin tayuk kemudian beliau mendatangkan dalil ada tiga dalil yang semuanya menunjukkan tentang ihsan ini dalilnya adalah firman Allah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan bersama di sini Allah bersama dengan makhluk sebagaimana dalam ayat wahuwa ma'akum aina makuntum illa huwa ma'ahum aina makan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada berarti semua makhluk Allah bersama mereka maksudnya adalah dengan ilmunya Allah mengetahui dimanapun mereka berada ini dinamakan dengan kebersamaan Allah yang umum yaitu yang dimaksud adalah ma'iyyatul ilm kebersamaan ilmunya Allah mengetahui dimanapun mereka berada tapi di sini kenapa Allah mengatakan Allah bersama orang-orang yang bertakwa padahal orang yang bertakwa kan juga masuk dalam makhluk tadi para ulama menjelaskan ma'iyyah yang ada di sini adalah kebersamaan yang khusus apa kebersamaan yang khusus kebersamaan Allah yang khusus kepada orang-orang yang bertakwa dan ihsan adalah kebersamaan selain ilmu juga ditolong oleh Allah jadi menunjukkan bahasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang ihsan bahasanya orang yang bertakwa dan orang yang merasa diawasi oleh Allah diantara pahalanya Allah akan menolong dia ya silahkan masing-masing mencoba dan tidak ada yang mustahil jangan mengatakan gak mungkin saya sampai kepada derajat ihsan bisa apabila kita mempelajari agama apalagi mempelajari nama dan juga sifat Allah dan terus dia mempelajari sehingga dia merasakan diawasi oleh Allah sampai dia kepada derajat ihsan kalau seseorang merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan maka diantara pahalanya Allah akan menolong dia dalam keadaan sesusah apapun Allah bersama dia ihfadillah yahfadka jagalah Allah maka Allah akan menjaga dirimu dalam keadaan susah dalam keadaan kita terjepit kalau kita merasa diawasi oleh Allah maka akan datang bertolongan Allah azawajal ini menunjukkan tentang derajat ihsan dan derajat ihsan disini mencakup dua tingkatan tadi baik tingkatan musyahada maupun tingkatan apa muraqabah dua-duanya dan juga firman Allah dan yang maha perkasa dan juga maha penyayang melihat dirimu wahai Muhammad ketika engkau dalam keadaan berdiri di dalam sholat dan melihat dirimu ketika engkau membolak balikkan dirimu bersama orang-orang yang bersujud artinya beliau naik turun bersama orang-orang yang bersujud Allah yang telah melihatmu berarti ini tingkatan yang mana tadi musyahada atau muraqabah muraqabah iaitu merasa diawasi oleh Allah dan ini bagian dari ihsan oleh karena itu didatangkan oleh pengarang disini karena dia adalah bagian dari ihsan kemudian yang ketiga dan tidaklah kalian mengamalkan dalam islam dalam islam yaitu seseorang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah atau seandainya dia tidak sampai kepada derajat musyahada tadi dia merasa diawasi oleh Allah Allah baik 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 sampai disitu dulu ada pun dalil tentang ya tiga rukun tadi tiga tingkatan tadi islam iman dan juga isan seolah kita lanjutkan besok karena dalil yang dibawa oleh disini adalah dalil yang panjang dia adalah hadith jibril dan kita usahakan ya besok moga-moga bisa selesai sebelum luhur bismillah ya tapi dengan syarat datangnya pas tengah lapat ya panitia juga demikian seolah kita juga berusaha kalau bisa kita selesai ya luhur sehingga antum juga cepat istirahat panitia juga cepat istirahat ya warakulahikum wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh